Intro Dalam rangka memperingati hari kesiap siagaan bencana nasional 2018 setiap tanggal 26 April, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama pemerintahan Kebuatan Karu menggelar upacara peringatan dan simulasi HKBN tanggap bencana di halaman kantor Bupati Tika Bandiahe, Kebuatan Karu, Sumatera Utara. Acara peringatan hari kesiap siagaan bencana nasional ini diisi dengan berbagai penampilan seperti atraksi pemasangan tenda dari BPBD Karu sebagai tenda kesiap siagaan BPBD dalam penanggulangan bencana. Selain itu ada juga atraksi palang merah remaja yang diperankan siswa sekolah menengah atas. Kemudian simulasi pemadaman api oleh damkar serta pelepasan pawai kendaraan hari kesiap siagaan nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko dan ancaman akan terjadinya bencana agar masyarakat paham langkah-langkah yang dilakukan saat berlangsung bencana. Terlebih, Kebuatan Karu sedang berlangsung bencana erupsi gunung api Sinabung. Hari ini kita telah melakukan suatu kegiatan yaitu beringati hari kesiap siagaan bencana dan ini beringati di seluruh Indonesia. Dan bagi daerah-daerah yang dapat prestasi akan diberikan award. Oleh karena itu untuk daerah Kabupaten Karu sendiri dan dari TNI juga mendapat award dan dikirim ke Provinsi Sumatera Utara untuk menerima itu. Dan untuk Kebuatan Karu kita tadi telah menyelenggarakannya dengan mempunyai kesiri ini dan pawai dan demonstrasi tentang kegiatan-kegiatan untuk bagaimana menanggungi bencana. Harapan kita dari pemerintah keserahatan TNI ke depannya agar semua stakeholder baik itu pers, baik itu LSM, elemen masyarakat maupun TNI, kaum pemodal. Mari kita berikan dengan tangan agar dampak erupsi gunung Sinabung bagi masyarakat kita Tanah Karu ini bisa cepat terselesaikan dengan kita keharifan lokal yang kita bangun selama itu Gotong Royong. Dengan adanya peringatan hari kesiap siagaan bencana ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menghadapi resiko bencana, serta meningkatkan partisipasi dan membangun budaya Gotong Royong serta kerelawanan. Dihimbau juga kepada semua pihak untuk bersiap diri menghadapi kedaruratan bencana, meningkatkan kesiap siagaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, menciptakan budaya aman serta mengurangi korban jiwa.